Amerika Serikat terus berupaya menyaingi teknologi Cina. Mereka tak mau kalah dengan kemajuan teknologi persenjataan Cina. Salah satu upaya yang dilakukan, Pentagon berusaha mengembangkan teknologi persenjataan yang bisa menambah daya jangkau lebih jauh dari Cina. Untuk mendapatkan daya jangkau itu, Pentagon mengembangkan teknologi bahan bakar. Targetnya adalah meningkatkan daya jelajah rudal dan roket milik AS hingga 20 persen. Hadapun rencana Pentagon itu mengemuka setelah Senat mengungkapkan rencana pembuatan aturan yang akan mengalokasikan 13 juta dolar AS atau sekitar 197 miliar rupiah dari anggaran. Tujuannya untuk memperluas dan memproduksi senyawa kimia yang akan digunakan sebagai bahan bakar rudal dan roket atau mengganti bahan peledak di hulu ledak. Salah satu yang akan dikembangkan adalah bahan kimia CL20 atau China Lake Kempong 20. Menurut sebuah laporan penelitian dari Pusat Teknologi Energetika menyebut, CL20 tidak hanya bisa digunakan untuk memberikan daya dorong lebih jauh. Tetapi juga bisa digunakan untuk bahan pengganti hulu ledak. 181 kg CL20 memiliki daya rusak setara dengan bom yang memiliki berat 450 kg. Kabarnya, China juga telah membuat senyawa sejenis dalam skala industri untuk menjadikannya sebagai bahan persenjataan. Terima kasih telah menonton!